Malaysia berhasrat untuk menandingi timnas Indonesia. Mereka merancang untuk menjemput pasukan-pasukan yang bertanding dalam Piala Dunia 2022 dan pada masa yang sama mengalahkan Argentina. Seperti yang telah diketahui, berita tentang pertandingan timnas Indonesia melawan Argentina menjadi topik hangat di media luar negeri, terutama di wilayah Asia Tenggara. Situasi serupa juga terjadi di Malaysia. Meskipun tidak secara eksplisit menyatakan tujuan untuk menyaingi timnas Indonesia. Namun banyak di antara mereka merasa kecewa ketika mengetahui bahwa pada FIFA Match Day Juni 2023, timnas Malaysia hanya akan bertanding melawan Kepulauan Salomon dan Papua New Guinea. Menurut netizen Malaysia, kedua negara tersebut dianggap sebagai lawan yang mudah bagi timnas Malaysia. Sebenarnya, Malaysia seharusnya menghadapi Yaman yang berada di peringkat 157 FIFA. Namun, karena adanya kejuaraan Asia Barat di Irak, Yaman tidak dapat menerima undangan dari Malaysia. Setelah pengumuman dari media sosial Yaman, kami terus mencari solusi dan Papua New Guinea memastikan kehadiran mereka karena mereka dari Singapura. Ujar Presiden FAM Hamidin dikutip dari laman hametro.com.my Sulit bagi kami untuk mencari tim lain karena jadwal mereka padat, tapi kami juga mendapatkan tim untuk laga persahabatan. Malaysia berencana lawan tim penghancur Argentina Hamidin menyatakan bahwa rakyat Malaysia tidak perlu merasa cemas, karena anak asuh Kim Pangon akan ditantang untuk bermain melawan tim yang kuat. Malaysia akan menghadapi Arab Saudi, tim yang sukses mengalahkan Argentina dalam Piala Dunia 2022. Semuanya adalah pemilihan pelatih dan di bulan Desember dan Januari kami akan melawan tim-tim kuat. Arab Saudi adalah salah satu tim yang hampir pasti dan akan kami umumkan nanti. Tutup Hamidin Untuk diketahui, Arab Saudi adalah satu-satunya negara yang berhasil mengalahkan Argentina pada Piala Dunia 2022. Kemenangan tersebut diraih saat mereka bertanding di laga pembuka grup C Piala Dunia 2022 dengan skor 21. Fakta ini menunjukkan bahwa Malaysia tidak ingin ketinggalan dengan timnas Indonesia yang akan berhadapan dengan Argentina pada FIFA Match Day Juni 2023. Pertandingan tersebut akan diselenggarakan di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta pada 19 Juni 2023. Sementara itu, pertandingan uji coba antara timnas Malaysia dan Arab Saudi dijadwalkan akan diselenggarakan pada Desember 2023 atau Januari 2024. Namun, lokasi pertandingan persahabatan tersebut belum diumumkan. Bagi Malaysia dan Arab Saudi, pertandingan ini bukan hanya untuk persiapan menghadapi Piala Asia 2023 yang akan digelar di Qatar pada 12 Januari hingga 10 Februari 2024. Pertandingan ini juga akan menjadi kesempatan untuk mempelajari taktik dan pola permainan tim-tim regional di grup masing-masing. Timnas Malaysia ditempatkan di grup F bersama Korea Selatan, Jordania, dan Bahrain pada Piala Asia 2023. Sedangkan Arab Saudi berada di grup F bersama Thailand, Kyrgyzstan, dan Oman. Pelatih timnas Malaysia, Kim Pan Gon menyambut baik kesempatan ini untuk menguji kemampuan anak asuhnya saat berhadapan dengan tim-tim raksasa Asia, baik secara fisik maupun mental. Mengingat Arab Saudi mampu mengalahkan Argentina pada Piala Dunia 2022, ini akan menjadi tantangan besar bagi Harimau Malaya. Diperkirakan bahwa Arab Saudi bukanlah satu-satunya tim yang akan dihadapi oleh timnas Malaysia sebelum Piala Asia 2023 dimulai. Oman juga telah menyetujui untuk menggelar pertandingan persahabatan dengan timnas Malaysia di Qatar pada awal Januari 2024. Malaysia pernah tolak Argentina dan Brazil Federasi Bola Sepak Malaysia, FAM mengakui telah menolak tawaran dari Argentina dan Brazil untuk bermain pertandingan persahabatan dalam jadwal FIFA tahun lalu. Pernyataan FAM itu diumumkan semasa pasukan timnas Indonesia bersiap untuk menghadapi Argentina pada pertengahan bulan ini di Jakarta. Perlawanan ini menjadi perbincangan di kalangan peminat bola sepak Malaysia. Presiden FAM Datuk Hamidin Mohamin mengatakan, pihaknya mempunyai alasan untuk menolak tawaran dari Argentina dan Brazil melakoni pertandingan uji coba. Menurut Hamidin, saat itu Malaysia sedang mempersiapkan diri menghadapi babak ketiga kualifikasi Piala Asia 2023 yang berlangsung Juni. Keputusan ini mendapat dukungan dari pelatih tim Pangon dengan alasan serupa. Hamidin menyatakan, pihaknya tak mau menggelar pertandingan hanya sekedar untuk mencari popularitas. Berdasarkan data yang dihimpun gol Indonesia, Argentina memilih melakoni uji coba melawan Kolombia dan Venezuela pada Februari dan Maret 2022. Mereka kemudian menjalani laga di Eropa melawan Italia dalam tajuk konmobol atau UEFA finalistima pada 2 Juni di Stadion Wembley serta 4 hari kemudian bertemu Estonia di Spanyol. Sedangkan Brazil melakukan tur Asia Timur pada Juni untuk melawan Jepang dan Korea Selatan. Brazil ingin bertanding dalam kalender FIFA, tapi saya tidak mau karena bukan waktunya. Saya bisa melakukannya sejauh menunjukkan pertandingan XBC, tapi ini bukan waktunya dan Pangon tidak mau. Kata Hamidin dikutip pelaman Metro. Jika mereka bermain untuk popularitas, mungkin mereka bisa mendapatkan tim lain. Saya memiliki hubungan yang baik dengan Argentina juga, dan mereka mengundang kami, tetapi Pangon tidak mau. Jika Anda ingin memiliki laga persahabatan, Anda harus memiliki tim yang nyata. Pernyataan Datuk Hamidin secara tak langsung menyindir PSSI dan Timnas Indonesia. Pasalnya, skuad Garuda dijadwalkan bakal menghadapi Argentina di samping Timnas Palestina pada FIFA Match Day Juni 2023. Timnas Indonesia Aswan Sintayong bakal melawan Palestina pada 14 Juni di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya. Sebelum 5 hari kemudian menjamu Lionel Messi dan kawan-kawan di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta. Melihat perbedaan level kedua tim, khususnya Argentina, Indonesia yang menduduki rangking 149 jelas hampir tak punya peluang untuk bisa mengalahkan juara Piala Dunia 2022 yang kini menempati rangking 1 FIFA. Di sisi lain, timnas Malaysia hanya akan menghadapi Kepulauan Solomon dan Papua New Guinea dalam FIFA Match Day Juni 2023. Di atas kertas, mereka bisa menang guna merau poin FIFA di dua laga tersebut. Nah, bagaimana tanggapan football lover setelah melihat ulasan di atas? Jawab di kolom komentar ya. Terima kasih. 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 Terima kasih.